Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, balik lagi disini bersama gue di channel youtube russi.ru Nah oke guys, jadi di video kali ini gue mau ngebahas seputar oli yang cocok untuk yama Scorpio dan juga oli apa yang gue pakai selama gue mau pakai yama Scorpio ini guys Pokoknya youtube terus aja partying terus aja channel gue dari awal hingga akhir Oke, kita langsung saja ke videonya guys Sampai jumpa Oke guys, jadi sedikit gue jelasin dulu jadi yang Scorpio ini terbilang motor yang cukup mempunyai cc yang lumayan gede ya yaitu 285 cc dengan ukuran piston yang besar juga yaitu 70mm guys Nah, untuk peningin udaranya, dia masih mengadopsi sirip kayak gini ya bermesin peningin udara tidak alami ya tentu saja mesin ini terkenal cukup gampang panas ya beda dengan mesin yang sudah mengadopsi radiator ya atau mesin yang berpendingin cairan ya guys banyak rekomendasi oli untuk yama Scorpio ya Nah, jadi untuk saran gue kalau kalian memakai oli yang badannya 10 atau 10W 40W ya gue saranin itu memakai oli yang full sintetik ya guys atau semi sintetik contohnya seperti oli top 1 cell adnob ya pokoknya oli-oli premium lainnya guys jadi untuk oli yang ukuran 10W 40W itu terbilang cukup lumayan encer guys jadi pasti dapat disimpulkan cepat habisnya guys nah, pernah juga gue menggunakan oli dari Enduro Racing yang ukuran 10W 40W itu menurut gue itu cepat panas dan kurang cocok ya tapi itu tergantung pemakaian kita ya nah, untuk pengisiannya mesinnya mas Scorpio ini sekitar 1,2 liter ya untuk oli guys nah, berhubung gue udah menggunakan elekular ya jadi, biasanya gue pakai gue isi oli sekitar 1,3 liter nah, jadi oli apa yang gue pakai untuk karyan, untuk macet-macetan dan juga untuk turing juga jadi gue saranin memakai oli yang ukurannya 20-50W ya banyak oli yang ukurannya segitu tapi disini gue pakai salah satu oli dari Kertamina ya guys ini gue udah pakai selama kurang lebih 2 tahun di motor ini dan aman guys enak juga dipakainya konsuetensinya untuk pemakaian oli ukuran 20-50W itu tarikan motor agak terasa berat ya karena memang dari ukuran kekentalannya itu ya guys oke, jadi oli apa yang gue pakai di motor Yamaha Scorpio Supermoto ini untuk karyan jadi ini adalah oli-nya nah, jadi ini dia guys oli-nya yaitu oli Prima XP ya keluaran oli dari Pertamina yang ukuran sayanya itu 20-50W ya kekentalannya ya oli ini diperuntukkan untuk kendaraan roda 4 atau untuk mobil ya guys nah, jadi terbilang oli sesat ya untuk motor jadi selama gue pemakaian menggunakan oli ini terbilang cukup lumayan enak untuk harian ya untuk macet-macetan dan juga untuk turing jauh guys jadi oli ini tidak gampang menguap dan tidak gampang habis guys jadi untuk harga sekitar Rp40.000 sekian menurut gue ini cukup lumayan rekomendasi ya untuk mesin Yamaha Scorpio yang terbilang cukup gampang panas ya guys nah, jadi untuk pengisiannya gue biasanya 1,3 liter ya atau 1,5 liter jadi untuk pembelian biasanya gue 2 1,5 ya setengah lagi untuk bulan depan guys jadi seperti itu jadi oli ini bukan oli sintetik ya atau semi sintetik oke jadi kita langsung saja ganti olinya guys oke guys kita langsung saja buang oli ke bekasnya ya kita langsung saja buka seperti yang gue bilang tadi gue pengisian 1 botol setengah guys karena sudah menggunakan oil 1,5 ditambah sedikit nah oke guys jadi bisa kalian lihat ini oli bekasnya udah hitam banget ya ini gue pemakaian sekitar 1 bulan lebih pemakaian ekstrim guys setiap hari ya oke kita langsung saja isi oli barunya guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terus menikmati selamat menikmati oke guys jadi untuk foto yang kedua kita si matt setengah segini untuk bulan depan guys nah oke guys jadi olinya sudah gua isi oli ini 3xp ya ukuran 20-50W pokoknya oli ini rekomendasi untuk kalian pengguna Yamaha Scorpio khususnya untuk penggunaan hariannya seperti kena macet kerja pulang pergi terus untuk touring juga ini enak banget guys oke mungkin videonya cukup sampai disini aja tolong tuliskan dan komentar di bawah ya guys saran oli yang bagus untuk Yamaha Scorpio lainnya oke see you in the next video guys bye